Kalau menurut gue ya, ini tuh sebenernya adalah penyempurnaan versi krim brule dulu yang JRX. Sorry to say, buat JRX dulu krim brule-nya menurut gue itu... Hari ini kita kedatangan paket dari Uncle Bob. Dan apakah line up dari Uncle Bob ini enak? Ayo kita bahas. Yo, I'm back with Patrio. Oh, you're fucking idol. Jadi di tangan gue ini ada hampers dari Uncle Bob. Dimana sebenernya gue tuh udah nge-tag videonya kemarin. Tapi karena satu dan lain hal, out of focus, fokusnya gak ke gue, berantakan. Gue sama Jamit memutuskan untuk re-tag lagi. Dan ini dia adalah si Uncle Bob-nya. Tuh, ada tulisannya Uncle Bob. Polos ya, gak ada apa-apa lagi. Dan mereka langsung merilis dua varian rasa. Yaitu krim brule signature series dan juga matcha latte signature series. Mungkin temen-temen tahu dulu ada JRX signature series. Nah, ini dia. Diambil alih oleh Uncle Bob. Kenapa? Karena gue apal banget nih si krim brule ini dulu. JRX pernah merilis yang signature series-nya. Di dalamnya kita dapet satu buah topi. Atau apa ya bilangnya ini ya? Bucket head. Ini akan gue pake guys. Tapi di video kemarin tuh, gue tuh keliatannya gemuk banget. Jadi ini kita pajang disini aja deh. Jadi gue pake. Ada dua line up yang dirilis oleh Uncle Bob. Yaitu Uncle Bob Krim Brule signature series. Dan Uncle Bob Matcha Latte signature series. Dimana disini dia available di 3, 6, dan 9. Tapi yang gue dapet adalah karakter tiganya. Lalu disini juga ada penjelasan. Krim brule itu dari Perancis sebenernya. Burned cream in French. Terus dia itu adalah salah satu makanan khas dari Perancis. Dan kalau menurut si historinya. Si krim brule ini tuh bener-bener jadi salah satu makanan yang cukup otentik. Dimana krim brule ini adalah makanan dessert ala Perancis. Yang memadukan antara creamy cluster. Dengan topping yang di atas itu kayak ada semacam gula yang ditorch. Atau dibikin jadi caramelize. Sehingga muncullah si karakter krim brule ini. Sedangkan kalau matcha latte disini juga ada penjelasan. Matcha latte itu adalah semacam kayak green tea atau teh serbuk. Yang kita dapetnya itu original by China. Di era Tang Dinasti. Kayak gitulah intinya ya. Dan kalau lo liat dari segi packagingnya. Lo langsung bisa liat. Ini si krim brule-nya. Dan ini si matcha latte-nya. Itu kayak dikasih tau gambarnya gitu loh guys. Ada Uncle Bob di atas. Terus ada warning. Standar. Terus ada komposisi 40-60 untuk rasio PG dan VG-nya. Terus boot by JRX. 21+. Ibu ambil derang peping. Buang sampah pada tempatnya. 60 ml RL. Dan under 20 years are not loud. Dalam sini yang menarik adalah lo dapet satu buah liquid. Dan satu buah antibacterial wet wipe. Atau tisu basah yang diperuntukkan untuk membersihkan device-device lo. Kita akan coba bahas dulu ya. Jadi lo bakal dapetin satu pack di setiap boxnya si Uncle Bob ini. Ini gue ambil satu. Caranya gimana sih? Jadi lo tinggal ambil. Terus lo bisa bersihin nih. Tuh. Bersihin, bersihin, bersihin. Karena ini antibacterial. Jadi aman guys. Terus ini juga RDA lo bisa lo bersihin juga. Dan sudah nyaman sentosa guys. Oke? Packagingnya itu seperti ini. Di pada botolnya. Cream brulee Uncle Bob signature series. Dia sudah berpintah cukai. Sorry, pintah cukai udah hancur. Karena kemarin udah gue pake buat shooting. Jadi ini bukti kalau ini sebenernya udah gue shootingin. Dari segi kontennya sama. Ada REL. Terus ada ratio VGDNPG. Ada pilihan Nikonya. Sama lah. Seperti yang ada di packagingnya. Dan kita akan coba mencium harumnya. Gue cukup menikmati lah. Dulu tuh JRX. Waktu rilis cream brulee ini. Itu bener-bener banyak yang berbondong-bondong. Saya first untuk nyobain. Dan sesuatu yang baru lah era itu. Karena zaman dulu ya. Yang kita kan dijejeli sama strawberry cheesecake. Blueberry donut. Ataupun jam-jam. Nah, dia muncul dengan karakteristik yang berbeda dari yang tadi gue sebutin. That's why ini cukup digandungin sama temen-temen Vepers era itu. 2017-2018. Seinget gue itu. Dan disini gue udah siapin. Gue pake Hexom. RDA-nya gue pake Arta RDA Gen 2 yang full black. Coilnya gue pake. Brickbit coil baterainya gue pake charge up. Nah, pasti ada yang nanya. Ini mana kok? Itu kapas. Ya, kalau ada yang mau masuk kapasin disini. Boleh. Kontak air. Alright. Jadi apa apa-apa sih? Langsung aja kita cobain. Si Cream Brûlée from Uncle Bob. Kalau menurut gue ya. Ini tuh sebenarnya adalah penyempurnaan versi Cream Brûlée dulu yang GRX. Sorry to say buat GRX dulu Cream Brûlée-nya menurut gue itu kemanisan. Tapi kalau disini. Nih, langsung gue kasih tau pendapat gue. Pertama kali lo dapetin. Atau lo nyobain si Cream Brûlée ala Uncle Bob ini. Jelas lo ngerasain karakter Creamy Custard yang tebal di depan. Itu tuh sampe ke bodi. Jadi tuh lo bisa ngerasain ada Creamy Custard beserta vanilanya. Itu tuh jadi satu kesatuan yang oke banget dari awal sampe ke bodi. Di ending, lo kayak ngerasain karakter ada nyering-nyering. Kalau bahasa temen-temen dari Bandung ya. Itu kayak nyering-nyering tuh apa ya. Karena identiknya tuh kayak ada karakter telurnya lah. Tapi dia tidak amis. Dia tidak mengganggu. Malah dia menjadi pelengkap untuk sesi di endingnya guys. Dan di hint-nya muncullah karakter manis karamelnya. Nah waktu itu, sorry to say lagi gue bilang. Waktu itu tuh manisnya tuh ada percampuran atau penggabungan antara sweetener yang tebal sama si karakter karamelnya. Di sini, sweetenernya tuh kayak hilang gitu. Karena beda nih. Kalau sweetener itu di lidah, dia langsung hilang gitu aja. Sedangkan kalau karamel atau yang dia udah caramelize, itu tuh aftertaste dari si karamelnya tuh walaupun sebagainya, dia tetap menempel. Disusul karakter dari Creamy Custard yang tembel. Sehingga jadi satu perpaduan yang menarik di dalam mulut lu. Itu tuh kayak ada rasa yang beda dari liquid-liquid yang sedang beredar saat ini ya. Tadi gue jemputin ada stroberi cheesecake, ada cheese cream, cheese tart, blumie donut, stroberi donut, ya apapun itulah. Name it gitu. Dan ini menjadi sebuah experience baru. Mungkin bagi peppers lama, familiar. Tapi kalau bagi peppers baru, ini bakal jadi sebuah experience baru menikmati yang namanya sebotol liquid guys. Kalau dari segi TH, menurut gue ini medium lah. Belum yang hard banget, tapi dia cukup menggelitih ketenggorokan lu. Apalagi kalau lu longpah, itu ngerasa kayak ada yang kegelitih di bawah kami. Sekarang kita coba tanya ke Bapak Ahmad Fadila. Gimana Bapak Ahmad Fadila? Tentang si Uncle Bob Cream Brûlée Signature Series. Maksudnya ini udah dari kisaran tahun 2017 itu tuh, gue udah nyobain liquid dengan karakter yang seperti ini. Dan kebetulan gue suka juga. Karena gue tuh lumayan suka karakter caster, vanilla caster. Apalagi dipadu dengan caramel. Itu tuh menjadikan sensasi itu kayak penuh banget di mulut. Dan caster itu membelikan dimensi yang kayak, apa ya? Itu tuh kayak, ya efek dari telurnya. Karena caster sendiri kan telurnya. Jadi dia tuh kayak gurih, nempel di mulut. Nah, dan disini yang gue bener kata loh, yang paling gue demen adalah karakter manisnya itu gak semanis dulu gitu loh. Ini manis yang menurut gue tuh pas dengan tekstur bodinya itu yang lembut, tebel. Terus, disini karena penggunaan caramelnya itu, jadinya efek manisnya itu bukan yang ngisah sampai ke aftertaste. Betul. Tapi kayak sedikit ada gosong-gosong gurih gitu. Betul. Kayak apa ya? Si gosongnya ini gak ganggu sama sekali. Tapi ini jadi sebuah ciri khas juga di ending guys. Iya, karena berkrim. Betul. Kalau lu misalnya mau ngasih berapa bintang, lu mau ngasih berapa bintang? Nah, gue berani ngasih gede kalau ini. Berapa? Gue berani ngasih ini di 4 bintang sih. Gue juga berani ngasih 4 bintang dari 5. Jadi pada intinya, ketika lu menikmati si Uncle Bob Signature Series yang cream brulee ini, lu bakal dapetin sensasi creamy custard yang tebal di awal sampai ke bodi. Lalu lu bakal dapetin balancing dari karakter si telur itu. Karena si custard itu tuh kan ada perpaduan telurnya. Sama di endingnya lu bakal dapetin sensasi toast-toast ala caramelize si gulanya itu. Manisnya bukan dari manis sweetener, melainkan dari si caramelnya. Dan yang paling menarik adalah, ini after taste-nya itu bener-bener memberikan kesan yang berbeda dengan liquid-liquid lain. So, teman-teman, sekian dulu pembahasan gue tentang Uncle Bob Cream Brulee Signature Series. Dan seperti biasa, Vep hanya untuk orang dewasa, dan jangan pernah jadikan Vep menjadi alat untuk menggunakan narkoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.